Bismillahirrahmanirrahim Hari ketika seorang ayah lari dari anaknya Seorang suami lari dari istrinya, istri lari dari suaminya Anak lari dari orang tuanya, pasangan lari dari pasangannya Sahabat lari dari sahabatnya Likul limri'in yaumayizin Pada hari itu semua orang Sibuk ngurus diri sendiri Kecuali satu orang Semua orang Nabi Adam, Nabi Noah, Nabi Semua anbiya dan semua manusia Pada hari itu Likul limri'in minhum yaumayizin sya'nin yugni Semuanya sibuk dengan diri sendiri Udah lupa tuh Kita dikuburin satu Liang lahat dengan pasangan sejati kita Tapi pas kita bangkit Kita gak akan liat ke sebelah kanan kiri kita Dia juga gak usah ke-GR'an Dia juga akan ngeliat kita kok Saya gak akan liat dia Tapi dia pasti ngeliat saya nih Gak usah GR Di hari akhirat itu gak perlu GR Karena dia juga gak bakalan liat Gak akan ingat mau kita tuh Kita liat Eh Misalnya kita manggil dia Panggilan kesayangan kita Beb Say gitu ya Say 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 Eh say say Panggil-panggil dia pergi aja tuh Kenapa nih orang pergi Jangan-jangan dia udah lupa ingatannya Belum balik Soalnya udah kelamaan Tidur di dalam kubur gitu misalnya Ya Likul limri'in yaumayizin sya'nin yugni Gak peduli Dia ngeliat kita Dia tau ini suami saya nih Dia tau ini anak saya nih Dia tau ini orang tua saya Dia tau bahwa dia adalah kekasih Kita adalah kekasihnya Dia tau Tetapi saking takutnya dia terhadap dirinya Dan saking dia mementingkan dirinya Pada hari itu dia gak peduli dengan kita Bahkan na'uzbillah Kalau kekasihnya disebelah diseret oleh malaikat Dia gak akan nolong Gak akan nolong kita dia mah Dia yang penting selamat Ah saya udah selamat Kekasihnya ya terserah Nanti nanti kalau dia udah beres Baru nanti dia Itu juga Gak semua orang bisa seperti itu Tapi Rasulullah Satu-satunya orang yang pada hari itu Yang sangat sibuk Mondar-mandir Mondar-mandir Sibuknya luar biasa Cuma satu orang Muhammad SAW Itu sibuk banget Gimana sibuknya Rasulullah Ketika lagi di padang masyarakat Rasulullah langsung Mencari mana umanku Mana umanku Dia cari Siapa kamu Umat Muhammad Sini 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 Siapa kamu umat-umat Gumpulin semuanya umatnya Kemudian Nabi Sujud kepada Allah Dengan sujud yang sangat lama Sampai Allah mengatakan Ya Muhammad Bangkitlah dari sujudmu Sal tu'tah Minta akan saya beri Bangkit dari sujudmu Ya Allah saya tidak akan bangkit Dari sujud saya Sebelum saya mendapatkan Apa yang kau janjikan Wah Muhammad minta Ya Allah Berikan saya kesempatan Untuk memberi minum Kepada umat-umat saya Mereka kehausan Ya Allah Kasian mereka Di bawah terik matahari Akhirnya Allah mengatakan Ya Muhammad Ini telaga al-kausar Beri minum kepada umatmu Panggil Wah umatku 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 Sampai Rasulullah ditanya oleh Fatima Ya ayah Nanti di padang masyarakat Kalau saya pengen ketemu ayah Ketemu di mana Wahi Fatima Sesungguhnya aku ada di telaga kausar Dan memberi minum kepada setiap umatku Datanglah ke telaga kausar Rasulullah padahal Dijamin masuk surga Surganya Firdaus Ngapain lah tuh Capa-capa yang urus kita Pergi aja ke surga Firdaus Menikmati hidup Tapi beliau gak rela Ditampakan kehadapan beliau Ini Firdaus Ini surgamu Wahi Muhammad Nabi Muhammad gak akan tersenyum sedikit pun Beliau nanya Umatku dimana ya Allah Ini Firdaus Umatku dimana ya Allah Mereka di padang masyarakat Langsung balik lagi Keluar dari surga Coba Keluar dari surga Cari Terus memberikan minum Satu persatu Bahagia banget Ketemu umatnya tuh Kayak ketemu kekasih lama Kasih minum Setelah minum satu teguk Kita gak akan haus lagi Selama-lamanya Ketika seorang ayah Ibu kekasih Meninggalkan kita Rasulullah mencari kita Dimana fulan Dimana fulan Jadi ketika semua orang Ngelupain kita Dan gak salah mereka Ngelupain kita Karena kita juga Ngelupain mereka Jadi jangan Ah Ke istri ya Ngomongin Mah Mama Bapak gak akan cinta-cinta banget Semua mah Kenapa pak Nanti mama pasti akan Ngelupain papa Enggak kok pak Gak akan lupa Lupa Kapan pak Nanti di akhirat Oh iya Papa juga gitu kan Iya sih Disitu emang Semua orang Saling melupa Saling melupakan Dan saling melupakan Itu bukan karena Allah mencabut Memori dan ingatan kita Karena memang kita Mementingkan diri sendiri Kecuali Rasulullah S.A.W Dimana umanku Ya Allah Kasih minum Satu-satu Setelah dikasih minum Rasulullah S.A.W Sujud lagi Ya Muhammad Kenapa engkau sujud Sujudnya lama Bahkan sambil menangis Diharapan Allah Ya Rabbi Ya Rabbi Ya Rabbi Terus Allah mengatakan Bangun ya Muhammad Aku berikan apa yang kau minta Ya Allah Selamatkanlah umatku Dari sirot Langsung Nabi Meminta kepada Allah Kayak gitu Kata Allah Maka tunggulah mereka Di ujung sirot Nabi menunggu kita Di ujung sirot Sambil mengatakan Allahumma salim salim Allahumma salim salim Ya Allah selamatkan Ya Allah selamatkan Maka yang amalnya banyak Dia lewat 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 Ada juga yang jatuh Kedalam Neraka Rasulullah Ketika tahu umatnya Masih banyak yang Di dalam neraka Langsung sujud lagi Di hadapan Allah Sujud yang sangat lama Allah mengatakan Ya Muhammad Bangkitlah dari sujudmu Apa yang kau inginkan Ya Allah Selamatkanlah seseorang Dari api neraka Yang di dalam hatinya Ada iman Walaupun sekecil Biji kurma Akhirnya kata Allah Selamatkan mereka Yang ada iman Sekecil biji kurma Di dalam neraka Nabi langsung pergi Ke pintu neraka Mencari umatnya Wahai malaikat Cari umat saya Yang ada iman Sekecil biji kurma Dan selamatkan mereka Dikeluarin Ketika ketemu dengan Rasulullah Mereka dalam keadaan Habis disiksa Luar biasa Wajah mereka Tubuh mereka Rusak parah Rasulullah melihat mereka Dengan air mata Kasian Memeluk mereka Dipersilahkan Masuk ke surga Setelah selesai Udah gak ada lagi Malaikat udah gak ada lagi Balik lagi ke hadapan Arash Allah Di bawah Arash Allah Nabi sujud lagi Yang lama Dalam sujud lama itu Kemudian Nabi menangis Allah berkata Ya Muhammad Kenapa menangis Ya Allah Selamatkanlah umat saya Dari api neraka Yang mereka Di dalam hatinya ada Iman Sekecil biji jagung Sekecil ya Jagung Kata Allah Aku izinkan Akhirnya Nabi Muhammad Lari lagi ke neraka Wahai malaikat Keluarkan ya ada Iman sekecil jagung Keluar lagi Sekian ribu Sekian juta Umat Nabi Muhammad Udah selesai semua Udah gak ada sisa Gak ada sisa Balik lagi di bawah Arash Allah Sujud lagi yang lama Nangis lagi sepanjang Waktu yang cukup lama Sampai Allah bertanya Ya Muhammad Bangkit, bangkit Apa yang kau inginkan ya Allah Keluarkanlah umatku Yang di dalam neraka Yang di dalam hatinya ada Iman Sekecil biji sawi Zarah Kata Allah Aku izinkan Lari lagi ke neraka Selamatin lagi Balik lagi Sujud lagi Ya Allah Kata Allah Ya Muhammad Apa lagi ya Muhammad Bukankah aku sudah Menyelamatkan banyak Dari umatmu Ya Allah Demi kasih sayang Yang kau miliki Selamatkanlah umatku Yang mereka tidak punya amal Kecuali hanya mengatakan La ilaha illallah Kata Allah Kata Allah Aku izinkan Nabi Muhammad kemudian Lari ke neraka Menyelamatkan kita Dengan seizin Allah Makanya Nabi mengatakan Katakan la ilaha illallah Baru aku bisa Menyelamatkan kalian Ketika kakeknya Ketika pamannya Mau meninggal Apa kata Nabi Wahai paman Ucapkan kunci surga La ilaha illallah Biar aku bisa Menyelamatin paman Walaupun tidak ada amal Sama sekali Tapi pamannya Dengan takdir Allah Tidak mengucapkan Sibuk Rasulullah Sepanjang padang Mahsyar yang panas Kemudian disirat Kemudian di depan Pintu neraka Terus sibuk untuk Memikirkan Umati Umati Ya Rabbi Kaifa umati Gimana umatku Gimana umatku Ya Allah Rasulullah hanya Membukakan pintu surga Untuk kita Tapi beliau tidak masuk surga Kita yang Disuruh masuk surga Beliau Keluar lagi Sibuk lagi dengan yang lain Kita yang difikirkan Oleh Rasulullah Apakah orang tua kita Bisa melakukan itu Dan tidak akhirat Tidak Cinta yang paling besar Dari Rasulullah Gak lupa sama kita Kenal juga enggak Bahkan kita Berselawat kepada beliau Aja males Beliau tidak menyelamatkan Ya Allah Selamatin aja Orang yang berselawat kepada saya Yang gak berselawat Gak usah Enggak Yang ada iman sekecil Zara Yang ada iman sekecil Jagung Yang ada iman sekecil Beji kurma Gak masalah Yang penting Umatku ya Allah Selamatkan mereka Sampai pernah Orang kalau Sakratul Mahudi itu kan Sakitnya luar biasa ya Dan kita tahu adegan Sakratul Mahudi Rasulullah Apa yang beliau panggil Umati Umati Umatku Umatku Ketika beliau Haji Wadah Apa yang beliau ucapkan Sampaikan Apa yang kalian dengar ini Kepada umatku yang tidak mendengar Kepada kaum muslimin Yang tidak mendengar Akhirnya Riwayat itu sampai kepada kita Terus mikirin kita Hingga suatu hari Nabi lagi duduk Bersama sahabat Nabi bilang gini Wahai para sahabat Taukah kalian Siapa manusia yang paling Dicintai oleh Allah Dan aku juga mencintainya Kata para sahabat Para Nabi ya Rasul Kata Rasul Kalau para Nabi wajar Dicintai oleh Allah Mereka itu adalah Utusan-utusan Allah Mereka dapat wahyu dari Allah Mereka langsung berbicara Dengan Allah Seperti Musa Wajar dicintai oleh Allah Tapi bukan itu maksud saya Oh Kalau gitu Para sahabat-sahabat Nabi seperti kami ya Rasul Kalau kalian Bertemu dengan aku Wajar jika Allah Mencintai kalian Wajar jika aku Mencintai kalian Karena kalian Bertemu dengan aku Dan kalian menjadi Orang-orang yang langsung Melihat mujizatku Tapi ada yang lebih Dicintai oleh Allah Daripada kalian Siapa ya Rasul Mereka adalah umatku Yang datang setelah kalian Mereka tidak pernah Melihat aku Tetapi mereka beriman Kepadaku Dan mencintaiku Mengikuti sunahku Aku rindu kepada mereka Kalian adalah sahabat-sahabatku Tapi mereka adalah Keluargaku Kata Rasul Allah Kita ini dianggap Keluarga Rasul Alul Bait Bukan kita yang Ngaku-ngaku Rasul Keluarga kita Itu mah wajar banget Orang kita orang biasa Rasul Orang luar biasa Tapi Rasul Ngaku Kita sebagai keluarganya Padahal Rasul Tahu Gak semua dari kita itu Setia kepada beliau Yang marah ketika Nama beliau Dicoreng Yang marah ketika Tentang beliau itu Dislewengkan Yang marah ketika Beliau dihina Gak semua dari kita Punya kesetiaan yang besar Kepada beliau Tapi beliau Menganggap kita keluarganya Beliau rela Menghabiskan hidupnya Dalam kesusahan Demi supaya Hidayah ini Sampai kepada kita Siapa sih yang mau Susah payah Untuk kita Kalau bukan karena Mencintai kita Siang malam Hartanya habis Dihina Dicela Diusir dari kampung halamannya Apa yang beliau harapkan Supaya Hidayah ini Sampai kepada seluruh manusia Itu yang paling beliau harapkan Sampai pernah Rasulullah lagi duduk Lewat seorang Orang Bani Israel Lagi meng Gotong Janazah gitu Rasulullah nangis Lalu para sahabat bertanya Rasulullah Kenapa engkau menangis Kan yang meninggal itu Bukan muslim Tapi Bani Israel Kata Rasulullah Saya menangis Karena saya belum sempat Mendawahi dia Sehingga dia mati Dalam kanan kufur Saking cintanya Rasulullah Kepada umatnya Terima kasih telah menangis